Ketan Hitam Seperti potongan buah mangga, sereal, serta biskuit Ada juga menu es serut akang Yang memadukan es serut dengan limpahan topping Mulai dari stroberi, ketan hitam, keju, sereal, hingga es krim dan sirup Paduan rasa manis berpadu dengan gurihnya ketan dan keju Ditambah kesegaran buah stroberi Disitu saya mencari ide bagaimana caranya Biar si bubur ketan hitam ini kan makanan tradisional Yang di jaman sekarang tuh bisa diterima sama banyak orang Terus rasanya juga enak, saya coba riset inovasi Misalkan waktu itu saya coba buur ketan hitamnya pakai topping Pernah-pernah pakai toppingnya ternyata enak Terus saya mikir lagi, kira-kira pakai apa, coba pakai es krim Terus pakai es krim ternyata nyambung juga rasanya Dessert ketan hitam kekinian ini banyak disukai pencinta kuliner Dalam sehari, rata-rata menu yang dijual seharga 20 ribu rupiah ini Bisa laku 200 hingga 300 mangkuk Ini mau baru dicoba Kayaknya seger gitu, es rawut kan Kalau ini ketan hitam sama ais vanila baru kan Biasanya ketan hitam sama santan Kalau di rumah Dessert unik lain yang bisa dicoba adalah pancake ala Jerman Di kawasan Ciumbuluit, Bandung Jika biasanya pancake atau panekuk identik dengan bentuk bulat Pancake ala Jerman ini memiliki bentuk unik seperti mangkuk Adonan pancake terbuat dari tepung, telur, mentega, dan susu Adonan kemudian dipanggang di dalam oven bersuhu tinggi selama 20 menit hingga mengembang Pancake kemudian ditambah berbagai jenis topping Seperti selai blueberry, es krim, dan taburan gula Ada juga topping coklat dengan potongan stroberi serta daun mint yang bisa dipilih Menu pancake ini disajikan di atas wadah panas atau hot plate Jadi memang yang membedakan pancake ala Jerman ini dengan pancake biasa adalah Selain dari bentuknya yang berbeda adalah tekstur pancake-nya ini sendiri Dimana untuk pancake ala Jerman ini memiliki tekstur sedikit crunchy Terutama di bagian atas pancake Keunikan bentuk dan rasa pancake ini membuatnya populer dan disukai berbagai kalangan Tesnya itu bukan kayak pancake biasa sih gitu Terus disini tampilan si pancake-nya itu beda dari pancake yang lain Karena dia dibentuk kayak mangkok gitu Terus rasanya crunchy, enak, apalagi banyak varian toppingnya Satu porsi pancake ala Jerman ini dijual di kisaran harga Rp45.000 hingga Rp55.000 Laisa Nisa, Rizky Rahadian, Bandung, Jawa Barat